Mulan, Ksatria Putri Tionggoan Jilid 8. Tetapi sesuatu seperti menyentaknya saat seorang parewa itu mendekati tempat persembunyian gadis yang ditemuinya di tengah hutan tadi. Ia dapat mengendus bahaya ketika golok parewa itu mengayun hendak menebas gegulma tempat persembunyian kedua gadis itu. Menyadari nyawa kedua gadis itu di ujung tanduk, ia pun menampakkan dirinya setelah berteriak lantang. Sontak menghentikan tebasan golok parewa itu. Saya di sini. Baoling mendarat di tanah. Ia berdiri dengan sikap menantang, menenteng tombaknya di bau. Pemuda bertaucang yang tampaknya sebagai pemimpin parewa itu memicinkan matanya menahan geram yang berkecamuk di hatinya. Kalian siapa? Tanya Baoling tegas tetapi tenang tanpa umbar amarah. Untuk apa kalian menginginkannya? Wasaya pemuda itu mengempaskan kucirnya ke belakang punggung setelah mengayun dan menyampir di dadanya tadi. Geramnya menggemeletuk. Wajahnya yang ramping dan keras itu memerah. Ia belum menjawab pertanyaan Baoling. Keenam parewa lainnya sudah mengerubunginya di samping dan belakang tubuhnya. Mereka semua mengambil lancang-ancang untuk menebas, mengibas-ibaskan golok mereka seperti kipas pararani istana. Kamu tidak perlu tahu saya siapa sahup pemuda bertaucang itu akhirnya. Baoling tersenyum memanas-manasi pemuda parewa itu. Kalau begitu, atas alasan apa kalian hendak membunuh? Saya. Jangan banyak cincong teriak pemuda berwajah keras itu marah. Hari ini, kami akan memenggal kepalamu. Silakan. Tapi, saya ingin tahu siapa majikan kalian yang tega mengirim manjing-anjing buluk seperti kalian untuk mencoba menggigit saya. Pemuda parewa bertaucang itu tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Emosinya yang sedari tadi membahang telah membakar hatinya. Diserangnya Baoling dengan golok terhunus ke depan. Ia berlari sekencang-kencangnya, menyeruduk seperti kerbau liar yang bertanduk golok. Kurang ajar kamu, setan istana dadu. Tindakannya itu diikuti oleh enam parewa lainnya yang mengenakan seragam merah batas rupa jubah rahib Saolin. Mereka semua memberondong Baoling dengan tebasan-tebasan golok. Baoling memutar tombaknya di leher sekaligus menangkis tebasan golok mereka. Seiring dengan gasingan tombaknya itu, ia merunduk dengan satu kaki sebagai penyangga badan, lantas kakinya yang lain berputar menyusur tanah sebelum terangkat mendepak-depak seperti ekor kalajengking. Dua parewa terpelanting terkait kaki lampai Baoling. Tetapi mereka segera bangkit dengan sikap salto, dan kembali mengayungkan golok ke arah kepala Baoling. Namun rupanya Baoling sudah mengantisipasi gerakan balasan mereka. Tombaknya yang menggasing di leher itu mendadak dibenturkannya ke tanah. Hanya sekedip metel, tombak itu memantul elastis dari tanah dan terbang mengarah serupa bumerang, menghantam kepala kedua parewa itu dengan sangat keras. Kedua parewa itu limbung dan jatuh ke tanah bersamaan dengan memantulnya kembali tombak itu ke tangan Baoling. Baoling menangkap tombaknya dengan sigap, lalu ia melompat dengan tubuh terbalik, berdiri di atas gagang tombaknya yang merancap tanah. Gerakannya itu serta-merta menghindari satu tusukan golok pemuda bertaucang yang mengarah cepat dari belakang punggungnya tadi. Rupanya ia sudah mengetahui bakal gerakan-gerakan dan jurus-jurus lawan-lawannya. Lalu masih berdiri dengan sikap terbalik di atas udara, ia pun leluasa melancarkan tendangannya yang memutar-mutar seperti propeler, yang menyapu wajah dan kepala musuh-musuhnya. Keempat parewa berseragam merah bata yang menyerangnya dari samping dan belakang tadi terkulai ke tanah tepat ketika kaki Baoling kembali menjejaki tanah. Hanya pemuda bertaucang itulah yang dapat menghindari tendangan kerasnya. Ia tadi berkelit gesit, melompat ke samping. Dengan gerakan salto, dan kembali berdiri setelah sepakan bertenaga itu hanya menggaru angin. Menyadari musuhnya terdesak, Baoling tidak mengendurkan serangannya. Ia kembali melompat gingkang, dan sesekali memantul pada batang pepohonan sembari mengibas-ibaskan ujung tombaknya yang lancip dan tajam itu ke arah kepala para parewa yang berusaha bangun. Alhasil, kibasan tombaknya menghalau tindakan para parewa yang hendak bangkit dari tanah dan memungut gelok mereka yang terlempar barusan. Pemuda bertaucang itu semakin mengalap. Ia menebas-nebaskan goloknya dengan mimik frustasi. Ia mencoba membantu sahabat-sahabatnya yang terdesak tidak berdaya dengan menyongsong tubuh Baoling yang sesaat kini tengah berada di udara. Namun jurusnya sudah tidak terarah karena kehilangan konsentrasi dan kelelahan. Goloknya menancap di sebatang pohon ketika ia mengarahkan senjata tajamnya itu sekuat tenaga ke arah pinggang Baoling yang kini tengah melandaikan dirinya ke tanah. Tiyuying. Daun telinganya bergerak ketika sebuah lemtingan golok yang nyaring terdengar merancap dan menggemeletar pada sebatang pohon. Tanpa melihat pun ia sudah tahu apa yang terjadi. Tak ada pengampunan lagi. Intuisinya yang tajam akibat asah basir pertarungan heroik telah menebarkan aroma darah. Ia melengos sebentar ke belakang ketika satu kakinya menyentuh tanah. Dengan entakan keting pada tanah pula, ia terpantul kembali ke udara serta berputar gemulai bak sehelai bulu ayam putih sebelum tombaknya yang panjang merancap dada musuhnya. Pemuda bertau Chang itu mati dengan tangan yang masih memegang gagang goloknya. Ia belum sempat melepaskan rancapan senjata tajamnya yang lebar mengilap tersebut dari batang pohon ketika tombak Baoling dengan cepat melubangi dada dan merobek jantungnya di balik sebilah tulang iganya yang patah. Ketua Wukwu. Seorang parewa berteriak histeris, bangkit berdiri lalu memungut goloknya yang terpental tidak jauh dari tempatnya terjerembap tadi. Ia berlari kesetanan ke arah Baoling yang masih merancapkan tombak kedada musuhnya yang sudah tak bernafas lagi. Tetapi langkah parewa yang hendak membunuhnya itu terhenti sebelum goloknya yang tajam itu mencacah badannya. Tombak yang tadi merancap di jasad Wukwu telah berpindah kedada parewa yang beringas itu sesaat setelah melayang secepat kilat. Tubuh anak muda itu ambruk tak bernyawa. Goloknya jatuh. Mendenting membentur tanah bersama debum keras tubuhnya yang liat. Baoling melompat ke arah jasad parewa yang sudah memujur kaku di tanah itu, menarik tombaknya dari tubuh musuhnya yang mati dengan sepasang meta membuka. Para parewa lainnya berdiri secepat mungkin, lalu menghambur-kabur menyelamatkan diri masing-masing di sela-sela pepohonan dalam kekelaman malam, tanpa memungut gelok serta busur dan karpai anak panah mereka lagi saat melihat pemimpin dan salah seorang sahabat mereka tewas mengenaskan. Baoling menghela nafas panjang. Didekatinya mayat pemuda bertaujang yang dipanggil dengan nama Wukwu tadi. Dia matinya seksama wajah saring dan keras itu. Kali ini ia bukan merupakan salah satu prajurit dari istana. Dadu seperti Zung Paoling. Namun, ia yakin mereka adalah para suro dari dalang yang sama. Sebuah konspirasi yang kini berkembang lebih jauh dengan melibatkan dirinya. Tak ada barang bukti apa-apa yang dapat membongkari salah misterius itu. Semuanya nihil ketika ia mencoba merogoh sesuatu di dalam saku pakaian jasad pemuda itu. Ia berjalan dengan benak syarat ke arah tempat persembunyian kedua gadis yang hanya sekali ditemuinya di tengah hutan HWA petang tadi. Diam-diam dibuntutinya kedua gadis itu tadi karena penasaran dengan identitas diri yang mereka rahasiakan kepadanya. Ia yakin kedua gadis itu bukan rakyat jelata atau pengelana seperti yang mereka katakan. Diikutinya kedua gadis itu sampai berhenti di tengah hutan karena penyerangan yang dilakukan para parewa tersebut. Kita sudah aman, nona-nona ujar Baoling setelah tiba di sebatang pohon tempat kedua gadis itu bersembunyi. Di sana, ia mengempaskan dirinya duduk menyandar pada batang pohon. Ia merasa lelah. Benaknya mulai dipenuhi beban sikis. Terima kasih, prajurit Bao balas Fang Mei lirih. Anda sudah menyelamatkan nyawa kami. Baoling memalingkan kepalanya, menengok kebalik batang pohon besar yang disandarinya. Ia tersenyum. Dilihatnya kedua gadis itu meringkuk seperti kelinci yang menggigil kedinginan selesai diguyur hujan dalam hutan. Bukan kalian yang menjadi sasaran pembunuhan tadi, jelas Baoling. Tapi sayalah yang menjadi target mereka, sergah Fang Mei terpotong. Tetapi, tanda petik. Mereka hanya salah sasaran, menyangka kalian adalah saya, jelas Baoling, tampak berusaha menenangkan. Fang Mei terdiam. Ia belum dapat mengatasi keterkejutannya. Sesaat lalu ia serasa mati. Nyawanya seolah-olah mengambang di udara ketika. Melihat putri Yuan Renxie dihujani anak-anak panah oleh orang-orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Kuda Seng Putri pun mati terancap sebilah anak panah. Mengempaskan Seng Putri sampai tak sadarkan diri. Dan seandainya saja mereka tidak ditolong oleh prajurit kurir yang berasal dari istana dadu itu, entah apa yang akan terjadi dengan nasib mereka. Firasatnya memang menjadi kenyataan. Hutan asing dan rimba bukanlah tempat yang aman untuk melakukan perjalanan jauh. Setiap saat nyawa mereka dapat terancam. Putri Yuan Renxie yang pengah dan keras kepala itu memang telah termakan oleh kesombongannya. Ia kena batunya sendiri. Di liriknya Putri Yuan Renxie yang sudah siuman tetapi masih tampak lunglai, dan berbaring berbantalkan pahanya. Putri, kita sekarang sudah aman bisik Fang Mei sembari mengusap teluh di dahi Putri Yuan Renxie dengan pipah lebar lengan bajunya yang menjuntai serupa kipas. Musuh-musuh yang menyerang kita secara misterius tadi telah kabur. Dua orang malah mati dibunuh prajurit Bao. Daun pelinga Bao Ling bergerak, menegak menangkap kalimat Fang Mei. Tetapi senyap malam tidak dapat melamur suara bisikan itu sehingga kalimat serupa mantra itu menyihirnya untuk segera takluk dan berlutut di hadapan kedua gadis itu. Mamaafkan saya, Yuan Putri ujar Bao Ling terbata-bata. Saya tidak tahu kalau Anda semua adalah Putri. Fang Mei tersenyum. Saya bukan Putri. Saya hanya dayang istana Kiyang Su. Yang Putri adalah Tanda petik. Bao Ling masih berlutut. Diliriknya bibir Fang Mei yang bergerak miring mengaba, menunjuk Putri Yuan Renxie yang masih berbaring di pahanya sebagai cuan putri itu dengan ekor matanya tanpa berani mengangkat muka. Ia masih menunjukkan sikap terkejut. Tapi Tanda petik. Sudahlah, Prajurit Bao. Tidak usah berlutut begitu. Seharusnya kamilah yang menyampaikan rasa terima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan nyawa kami, Papar Putri Yuan Renxie, akhirnya mengungkap jelas identitas mereka yang sebenarnya. Ia masih berbaring di atas pahal Fang Mei. Ia merasa risih dihormati sedemikian rupa di luar protokol istana Kiyang Su. Kami berdua memang bukan rakyat jelata. Saya Yuan Renxie dan Tanda petik. Saya Fang Mei. Dayang. Bukan Putri, timpal Fang Mei ceriwis, memintas kalimat Putri Yuan Renxie yang belum merampung. Kami dari Istana Kiyang Su. Putri Yuan Renxie adalah Putri Tunggal Pangeran Yuan Renking, Saudara Kandung Kaisar Yuan Renzan. Bao Ling semakin merundukan kepala. Mama maafkan saya, Putri. Saya telah berlaku kurang santun terhadap Anda berdirilah, prajurit Bao. Tidak usah berlutut begitu, balas Putri Yuan Renxie lalu tersenyum di akhir kalimatnya. Ia berusaha bangun dari berbaring. Fang Mei memapahnya kembali untuk duduk bersila di hadapan Bao Ling yang belum berani menyudahi sujudannya. Fang Mei terkikik. Menahan tawa dengan telapak tangannya. Tapi, selama ini saya telah bersikap kurang santun terhadap Anda, Putri, Urai Bao Ling dengan lugu. Saya pantas dihukum mati. Tidak ada alasan untuk menghukum mati Anda, prajurit Bao, sahut Putri Yuan Renxie teduh. Saya hanya ingin Anda mematuhi perintah saya. Saya siap melaksanakan semua perintah, Putri Bagus. Apa yang dapat saya lakukan untuk Putri Kawal kami ke Ibu Kota Dadu? Saya siap mengawal Anda, Putri. Saya siap menjaga keselamatan Putri. Bagus. Eh, tapi jangan bilang siapa-siapa ya kalau kami berdua ini adalah kerabat Istana Kiyangsu. Saya harap Anda bermasa bodoh bila bertemu siapa saja yang ingin mencari kami berdua. Maaf, Putri. Untuk apa jangan membantah. Ini perintah. Babaik. Saya akan laksanakan perintah Putri. Fang Mei tertawa keras. Ia tidak dapat menahan gel yang menggelitik hatinya lagi. Putri Yuan Renxie menghardiknya supaya diam dengan satu anggukan pada kepala. Namun gadis jangkung itu tetap tertawa terbahak-bahak dengan suara falseto. Mengabaikan bahasa tubuh Putri Yuan Renxie yang tengah jengah karena akhirnya meminta pengawalan yang sempat ditampiknya mati-matian di awal pertemuan mereka petang tadi. Bab 35. Adakah marah yang lebih barah? Dari Maharana serupa Yaksha Alafaka yang bengis menakutkan dan congkak? Wahai, Raja Diraja dan para Satria taklukanlah ia. Jinakan dengan kesabaran dan kekuatan putih nurani. Karena inilah kemenangan sempurna yang bermuasal dari syaif kebajikan. Baoling. Elegi Yaksha Alafaka. Ceruk langit duha semakin menggelam. Sisa pendara terang keperakan yang menyapa hangat kerut-merut tanah sudah sedari tadi tenggelam di horizon barat. Sepagi tadi hanya terdengar derau angin yang menyapu dedaunan pada serumpun bambu di bawah sana. Sesekali pula terdengar kicau Raja Wali dengan bira matriolnya yang syahdu. Satu-satu, lepas dan melengking, sampai membaur lalu menghilang di atmosfer langit. Lalu pada akhirnya keheningan seperti raga tanpa nyawa. Menangkup alam sampai gulita bergelung, dan kembali tanpa lelah mengira makan gerus khas malam. Derik jangkrik, siulan angin padang, koa unggas, adalah denyut rutin kekelaman. Bilangan malam itu pula lah yang menemaninya kini. Pekat melentuk partikel binar di matanya. Noktah-noktah putih bertabur basir pada langit yang tadi membiru jingga ketika ia mendungat. Setiap sebentar noktur ia memaksa kakinya ke salah satu bilik tinja di sisi buram tembok besar. Dan kala ia menjongkok, maka langit menjadi satu-satunya objek asauh matanya. Satu-dua di antara gemintang berlompatan seolah menari. Nun jauh pula di sana, meganan memutih tampak kebuah seperti hatifah domba Mongol yang mulai mengusang. Dari waktu ke waktu, komposisi visual itu mengiramai kesendiriannya. Selalu, pada tembok-tembok dan gawir beku yang berlumut serta basa. Hidmat itu diresapinya takzim. Menggantikan tabuh galau yang senantiasa mendetak pada jantungnya. Kali ini tak ada maharana, sehingga bulir-bulir rembun sisa fajar kemarin merupakan kilau jauh hari yang tak berbanding. Tak sadar ia tersenyum. Tetesan darah itu sejenak berganti menjadi butir berlian pada galur landung di daunan. Api-api yang melelatu dan membakar perkampungan penduduk kini telah padam. Tak ada bau tengik kayu yang kobong mengarang, yang menyeruak di antara reruntuhan rumah para jelata. Di matanya, ranggas bara itu telah menjadi segi di sepasang bahu tubuh panjang tembok besar. Indah. Seperti mute pada mahkota Seng Kaisar. Atas nama dewata dan naga yang perkasa, diberkat silahyuan dan prajurit famulan. Tetapi selamanya tidak berlangsung dengan lama. Serangkai kalimat obade menggugah kedamaian itu sesaat setelah derap kuda terdengar melambat di ujung tendanya. Lima pasang grit gesekan sepatu prajurit jaga pada tanah pun melamur, seperti membiarkan lelaki tersebut masuk ke area barak tembok besar. Dan ketika ia gegas beranjak dari tempatnya yang najis dan meking tadi, serta memalingkan kepalanya ke arah suara santun tersebut setibanya di samping tendanya, hatinya mulai dirayapi gundah. Tantai. Ia mengusap wajah. Prajurit intelijen yang bertugas pada pos pengawasan tembok besar itu pasti datang bukan tanpa musabab. Garizal ke prajuritan sontak mengembuskan peraduga karu dalam benaknya, meski sepasang sepatu kulit rusa pemuda bertubuh atletis itu belum menyentuh bayang pucuk tenda yang menubir pada tanah. Ia menghela nafas berat. Udara nokturnal menghimpit paru-parunya. Keyakinannya menegas pada wajah lesi yang mengarah lima tindak dari kuda kebuah yang menyampir di sebatang ek dengan dedaunannya yang menggimbal. Ada indikasi kalau kaum nomad Mongol akan melakukan penyerangan, asisten Fa. Maharana. Helaan nafas Fa Mulan terdengar seperti dengus. Pemuda itu sudah mengabarinya hal terburuk yang bakal melanda Tionggoan tidak lama setelah ia berdiri tepat di dot bayang tenda. Maafkan saya dengan berita buruk itu, asisten Fa, tidak. Tidak apa-apa. Fa Mulan mengangkat telapak tangannya mengaba tidak apa-apa. Tetapi rahangnya mengeras. Berita mendadak dari tantai itu menggamangkan hatinya. Saya prihatin soal rencana penyerangan Mongol itu, asisten Fa. Mudah-mudahan Anda dapat mengatasi hal itu. Terima kasih atas aktualitas beritamu. Saya tidak tahu apa yang bakal terjadi seandainya kamu tidak cepat-cepat dan tanggap melaporkan pergerakan musuh di daerah perbatasan ini, tantai. Sudah menjadi tugas saya, asisten Fa, Fa Mulan menggigit bibirnya. Diam-diam, disyukurinya tindakannya yang berani mangkir ke Festival Barongsai. Keputusannya untuk tidak menghadiri undangan pihak Istana Dadu dalam acara Akbar Festival Barongsai memang merupakan tindakan yang tepat. Sehari setelah Bauling berangkat kembali ke ibu kota Dadu, ia pun langsung mendapat kabar buruk dari salah satu prajurit intelijen yang bertugas memantau perbatasan Tionggoan Mongolia. Bahwa Tionggoan akan diserang dalam waktu dekat oleh pasukan Mongol pimpinan Genghis Khan. Kamu yakin, tantai tanya Fa Mulan, lebih sekedar mempertegas pertanyaannya ketimbang ketidakyakinannya. Prajurit intelijen itu mengangguk tegas. Saya yakin, asisten Fa. Kurang lebih 30 mil dari sini, mereka sudah menyiapkan armada perang berkuda yang hanya menunggu perintah untuk menyerang. Tenda-tenda yang mereka dirikan di daerah perbatasan juga merupakan salah satu bukti kalau mereka memang sedang berencana untuk menyerang Tionggoan, sudah saya duga, Desis Fambulan, gelisah dengan kabar buruk rencana penyerangan pasukan Mongol ke Tionggoan. Beberapa bulan yang lalu saya pernah bertarung dengan seorang jasus Mongol. Tapi anehnya, dia sepertinya tidak memihak pada apa yang akan dilakukan oleh pemimpin tertinggi Mongol, yang notabene merupakan ayah angkatnya sendiri. Maksud Anda? Tanda petik. Saya pernah mendapat informasi tentang penyusunan kekuatan oleh pasukan Mongol di perbatasan dari seseorang yang mengaku anak angkat Genghis Khan, setelah bertarung dengannya di sini. Maaf, saya belum paham, asisten Fa. Ceritanya panjang. Kalau ada waktu, saya akan menceritakan ihwal-hal itu. Sekarang, kita harus segera mengantisipasi pergerakan Mongol. Cepat himpun dan perkuat pengawasan intelijen yang ada di daerah perbatasan. Awasi semua jalan. Masuk. Saya akan koordinasikan hal ini kepada Kapten Sang. Kalau bisa, hari ini juga kamu ke ibu kota Dadu. Tolong sampaikan kawat kepada Jenderal Gaoming untuk melapisi perbatasan tembok besar ini dengan armada baru. Saya berfirasat kalau kaum nomad Mongol itu akan menyerang secara besar-besaran. Lebih besar ketimbang armada pasukan pemberontak Hon dulu. Tapi, tanda petik. Tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan perihalanan angkat Genghis Khan yang bernama Kau Ching itu, Tan Tai. Sekarang, saya akan menyiagakan semua prajurit setelah menyampaikan keadaan genting ini kepada Kapten Sang. Setelah itu, mungkin saya akan langsung turun ke daerah perbatasan untuk mematamatai pergerakan pasukan Mongol. Menakar kekuatan mereka. Saya pikir itulah salah satu upaya terbaik untuk dapat mengetahui inti kekuatan mereka. Dengan begitu, suatu saat kita dapat menandingi besarnya armada tempur mereka. Atau, mungkin ada strategi jitu yang akan kita terapkan setelah merabah sebatas mana kekuatan kaum nomad Mongol itu. Nah, lekaslah berangkat ke ibu kota Dadu. Mumpung kita masih ada waktu mempersiapkan diri menangkal pasukan Mongol, prajurit intelijen itu keluar dengan langkah setengah berlari. Di luar, ia langsung menuju ke arah kudanya. Menunggangi lalu. Menggebah sekuat tenaga kuda yang senantiasa membantunya dalam bertugas itu. Ia harus secepat mungkin ke ibu kota Dadu. Sementara itu Famulan keluar tenda dengan nafas memburu. Ia memang berfirasat kalau suatu saat perkataan kau cing kepadanya tempoh hari akan menjadi kenyataan. Tinggal menunggu waktu saja, maka kekuatan mahadasyat Mongol akan menyerang Tionggoan seperti nasar-nasar yang menghitam di langit. Angin menerbangkan rambutnya ketika ia menyongsong dari arah berlawanan sesaat setelah menyebak daun tendanya. Ia serupa walet yang terbang rendah, menggelapak oleh buih tuba yang diteteskan pada sepasang gendang telinganya. Tidak ada yang tahu kapan Badai Maharana itu akan memporak-porandakan Tionggoan lagi. Namun ia sudah dapat mendengar denyut kematian yang diembuskan seperti taifun, lalu selang itu akan terdengar nyanyian pilu dari tangis sufi yang rapuh. Famulan masih berlari. Meredam amarahnya dalam guyur bayu dari arah yang berlawanan. Bayi-bayi akan kehilangan ibu-ibu mereka. Lalu, tak ada lagi yang dapat menyuplai bantat makanan untuk menghidupi jiwa-jiwa rapuh itu. Ajal tinggal sejengkal. Sebab setiap tetes air kehidupan dari puting susu ibu itu terhenti oleh Maharana. Mereka akan kelaparan dan terkapar mati. Lalu, sebagian dari bayi-bayi itu akan terjebak dalam meruntuhan dan terbakar mutung menjadi abu. Maaf, Kapten Sang, ujar Famulan, masih dengan suara terengah begitu menyebak daun tenda Sang Weng yang hanya berjarak sepuluh kaki dari tendanya di sebelah barat. Saya mengganggu istirahat Anda. Sang Weng berdiri dari berbaring. Serta merta terbangun saat daun tendanya tersibak disertai sapaan Famulan yang gopoh tak galib. Disambutnya gadis itu yang masih berdiri terpaku di bawah tapal batas tenda dengan berjalan tatih akibat kejurna di betisnya belum normal mengalirkan darah sampai ke mata kaki. Aura unggun yang menjengga di luar tenda membaur di salah satu sisi wajah galau gadis itu. Pasti ada sesuatu yang tidak beres kali ini, pikirnya. Ada apa? Mulan tanyanya dengan suara sembar. Saya barusan mendapat informasi dari prajurit intelijen Tantai. Menurutnya, kaum nomad Mongol sudah menghimpun kekuatan untuk menyerang Tionggoan. Saya kemari untuk berkoordinasi dengan Anda. Apa tindakan kita selanjutnya? Jawab Mulan dengan respirasi yang mulai menormal. Wajah Sang Weng mengerut. Sebelah wajahnya yang tertimpa sinar dari lampu minyak samin. Semakin menonjolkan gemurat di sekitar leher dan rahangnya. Ia sudah tahu kapabilitas tempur pasukan Mongol. Kaum nomadia itu lebih berbahaya dibandingkan pasukan pemberontak Han pimpinan Han Chan Ching. Kehidupan dan lingkungan alam yang keras telah membentuk rakyat Mongol itu menjadi bangsa yang kuat. Beberapa negeri gurun di luar Tionggoan telah ditaklukan. Dan hal itu merupakan salah satu bukti ketangguhan armada perang berkuda milik Mongol. Saya pikir, kita harus mengambil tindakan sendiri tanpa meminta delegasi markas besar militer Yuan lagi, Sang Weng menyelusi, mencoba mengusir keresahan hatinya dengan keluar mengangin-anginkan badannya. Saya tidak ingin kelambanan menjadi pangkal kekalahan Yuan atas Mongol. Ya, saya pikir memang harus begitu. Berinisiatif sendiri tanpa melalui perintah Jenderal Gauming yang lelet, Akurfa Mulan sembari mengekori langkah Sang Weng setelah turut keluar dari tenda atasannya tersebut. Sebab kalau tidak, mungkin pasukan Mongol akan menyerang pasukan kita tanpa diduga-duga. Ya, benar. Tidak ada waktu lagi untuk menghubungi markas besar militer Yuan di ibu kota Dadu, Mulan, Tegas Sang Weng, berjalan mondar-mandir dan bolak-balik per tiga langkah di luar tendanya. Betul, betul. Apalagi, Istana Dadu sibuk dengan persiapan penyambutan festival Barongsai. Itulah salah satu alasan, mengapa pasukan Mongol menyerang pada saat-saat pihak Istana Dadu mengadakan pesta akbar tersebut. Salah satu bentuk kelemahan adalah, memandang remeh kekuatan lawan, juga optimisme yang berlebihan terhadap kekuatan sendiri dan kurangnya konsentrasi untuk mawas sehingga menganggap enteng lawan. Itulah yang kini terjadi dengan militer Yuan. Setelah memenangkan pertempuran di Tung Sao, para atase militer lupa diri. Malah bereuforia dengan pesta akbar yang sama sekali tidak membawa fadah apa-apa bagi negara, kecuali gengsi dan sebentuk pengakuan yang masif. Kalau begitu, kita harus mengantisipasi pergerakan pasukan Mongol yang sudah memadati daerah perbatasan, selayaknya memang begitu. Tapi, saya kurang yakin kalau prajurit-prajurit kita dapat membendung pasukan Mongol yang berjumlah besar. Ingat, mereka adalah harmada perang berkuda. Mobilitas mereka sangat tinggi. Saya pesimis kalau prajurit Divisi Cavalry Foliong dapat melumpuhkan mereka. Saya sependapat dengan Anda, Kapten Sang. Mereka pasti sudah belajar dari kekalahan pasukan pemberontak hal yang takluk oleh prajurit Divisi Cavalry Foliong. Mereka pasti akan mengantisipasi kekuatan tercanggih Divisi Tempur Yuan. Jadi kalau mereka nekat menyerang, pasti bukan tanpa bekal apa-apa. Betul. Saya memang telah memperkirakan hal itu. Divisi Cavalry Foliong bukan tanpa kelemahan. Apalagi senjata dan amunisi Divisi Cavalry Foliong sangat terbatas. Kalau mereka dapat meredam Divisi Baru kita itu, maka dapat dipastikan mereka dapat menaklukkan kita, dan akan melewati tembok besar ini untuk kemudian menyerang Ibu Kota Dadu. Ah, saya tidak menyangka akan dihadapkan kembali pada Prahara Baru, legion asing yang hendak menyerang integritas Tionggoan. Famulan menghela nafas panjang bersamaan satu dengusan nafas yang keluar dari lubang hidung Sang Weng. Dielus-elusnya gagang musuhnya. Sejenak memejamkan matanya untuk meredam galau yang tengah berkecamuk di dadanya. Tanah Tionggoan seolah dikutuk oleh langit. Tanah babur yang setiap saat dinestapai Maharana. Ah, kapankah Tionggoan dapat damai sejahtera tanpa Maharana resahnya dalam hati? Malam ini juga saya akan menyiagakan seluruh prajurit dari semua Divisi, Sahut Sang Weng berapi-api. Saya sendiri akan menghadang mereka di garis depan. Tidak. Biar saya saja, Kapten Sang. Anda lebih dibutuhkan untuk menitah. Tanpa komando, apalah artinya armada perang Yuan Tolok Famulan, juga dengan suara yang berapi-api. Bukankah hal itu serupa galiung tanpa anah koda? Saya adalah pemimpin tertinggi armada perang di sini. Jadi, sayalah yang memimpin prajurit di garis depan. Saya tidak ingin bertengkar soal itu sehingga mengabaikan misi semula kita dalam memberangus pergerakan musuh. Saya yakin kemampuan kamu. Pertempuran di Tung Sao telah membuktikan ketangguhan kamu. Tapi, saya tidak ingin menempuh risiko kehilangan prajurit tangguh semacam kamu. Yuan boleh kehilangan sejuta prajurit. Namun Yuan tidak boleh kehilangan seorang famulan. Anda terlampau hiperbolik, Kapten Sang. Tapi, saya benar-benar tidak ingin kehilangan kamu. Jangan egois. Nyawa saya sudah saya serahkan sepenuhnya. Untuk negara dan rakyat Yuan sejak mendaftar sebagai prajurit wamil. Mana boleh Anda mengklaim kalau nyawa saya hanya untuk Anda seorang diri. Saya sayang sama kamu, Mulan. Enyahkan romantisme cengeng pada saat Tionggo Andi. Ambang Maharana Tapi. Tanda petik. Kalau dalih melarang saya berada di garda depan pertempuran semata karena rasa cinta Anda yang demikian besar terhadap saya, maka Anda salah besar, Kapten Sang. Tapi. Tanda petik. Rasanya sangat tidak etis menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara, apapun dalih yang melatar belakanginya. Kalau itu sampai terjadi, maka sampai kapanpun saya tidak akan pernah dapat memaafkan Anda. Sampai matipun dan menjadi arwah sekalipun, saya tidak pernah dapat tenang. Tapi. Tanda petik. Maaf, Kapten Sang. Saya tidak pernah bermaksud menentang perintah Anda. Saya tidak pernah merasa melawan kehendak Anda. Tapi, tolong. Jangan selalu menempatkan saya pada posisi yang paling istimewa di hati Anda. Saya tidak ingin menjadi batu beban di dalam setiap liuk lafas Anda. Saya tidak ingin menjadi simbol yuan. Perang, dan seperti juga kemenangan-kemenangan pertempuran kita di Tung Sao bukanlah andil saya. Semua itu merupakan proses predestinasi yang, entah datangnya tiba-tiba. Saya yakin, setiap orang pasti tidak ingin mengharapkan perang terjadi. Perang, bagi saya tak. Ubahnya ajang pembantaian antar manusia yang sama sekali tidak memiliki makna apa-apa. Ketika saya menjadi wamil, yang ada di dalam hati dan pikiran saya hanya satu. Hanya satu, yakni membela negara yuan. Bukan berperang dengan segala atribut berbau kematian tersebut, Kapten Sang. Sang weng terdiam. Napasnya meladung. Kalimat-kalimat yang disampaikan famulan barusan menohoknya. Seharusnya ia memang tidak boleh menempatkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan negara. Sebagai prajurit, ia seolah-olah telah zindik dari amar negara. Seharusnya, ia malu karenanya. Tetapi rasa cinta yang dalam terhadap gadis itu selalu menggebah kepatriotismenya itu menjadi galur. Ia memang telah dibutakan oleh cinta. Mulan. Tanda petik. Saya tidak ingin Anda membuang-buang waktu lagi, Kapten Sang. Jangan sampai kasus miris Tung Sao, antisipasi yang terlambat terulang lagi karena kelambanan atas emiliter yuan yang tidak tanggap menangkap serangan musuh yang mendadak seperti taifun. Tapi. Tanda petik. Lebih baik saya berangkat sekarang, menyongsong musuh di perbatasan. Tanda petik. Jajangan. Tanda petik. Maaf, Kapten Sang. Saya akan berangkat sekarang juga Sang Weng menelan ludahnya dengan susah payah. Dilihatnya gadis itu berlari ke dalam tendanya. Seperti walet yang terbang rendah, sesekali menukik di antara cadas dan gawir. Ia tahu, sebentar lagi Famulan akan keluar dari sana, menenteng pedang musuhnya dan sangu secukupnya untuk bekal menghadapi pertempuran melawan kaum nomad Mongol di perbatasan. Namun aneh. Lerai itu melekat di kerongkongannya seperti lekat lumpur pada dinding dan tubir. Tak ada suara yang mengebah dan meledak seperti guntur untuk mengurungkan niat gadis yang sangat dicintainya menyusur lapak ajal. Ia membatu atas ketidakberdayaannya tersebut. Digelengkannya kepala dengan lunglai. Gadis itu memang sekokoh karang. Bab 36. Adakah suara semerdu genta di pegunungan songsan atau gemerisik air? Yang mengalir dari lembah henan lalu bermuara pada bening hatimu. Tataplah rembulan dari balik tektum saolin. Ada cah yang mengaurora. Membias putih serupa lotis nirwana. Baoling. Litani dari saolin. Gemerincing pepontoh yang terbuat dari sekati emas di pergelangan tangan kanannya selalu mengirama setiap mengikuti liuk tubuhnya. Namun tiap sebentar nada serupa denting lonceng kecil itu melengang saat tangan kurus tersebut senggang tak bergerak. Culim gading itu menyentuh gigir bibirnya yang adun. Matanya memejam menikmati mariuana yang membasu hangat paru-parunya. Riuh lazim yang membirama pada suhian yang disinggahinya mendadak melenyap oleh senyap. Lelaki-lelaki hidung belang menyingkir. Gajak defaitisme telah menjadi kemahuman bila pemuda berkulit halus itu bertandang ke sana. Sebasung prajurit telah memagari tempat itu ketika kereta tandunya mengarah ke sana. Yang mulia. Tanda petik. Kelopak mata pemuda itu membuka sebentar di antara tabir asap beraroma senggeruk yang menggelimun di kamar terasri suhian. Baunya yang sengak menembus dinding-dinding beku di empat sudut ruang meski daun jendela langkan di samping. Ranjangnya mementang lebar. Di bawah sana, riuh aktivitas masyarakat kota masih berputar seperti siklus. Tetapi ia tidak peduli sebab dedaunan bernilai kenikmatan itu telah melunturkan kesadarannya. Dan menulikan sepasang gendang telinganya meski sepotong sapaan sehalus satin itu telah berulang kali membentur indera pendengarannya. Mucikari bertubuh besar itu mendekat dengan langkah jinjit tanpa gerus. Tak sedikit pun terdengar bunyi kerak pada papan loteng. Tetapi ia nyaris tersuruk karena terlalu membungku. Namun ia telah sigap berdiri tegak seusai bunyi lebab, lalu berhenti sejenak sembari membenarkan letak kodenya yang bergeser letak. Bibirnya memekar paksa kalah sepasang metu sayu yang tergolek soak di atas mohair seberharga emas permata itu meliriknya dengan rona ganjil. Satu kamar khusus untuk pangeran Yuan Renlong, lengkap dengan seperangkat perabot tipikal istana dadu telah disiapkannya sejak lama. Selama ini tidak ada yang kurang. Semuanya istimewa. Juga permintaan-permintaannya yang irasional. Tetapi hari ini wajah pemuda puak istana dadu itu yang mengerut tua sebelum waktunya tersebut semakin mengerut. Nyaris tidak ada senyum sejak memasuki bingkai pintu suhian. Kontrasisasi yang telah menyulur antara kemegahan jauhar dan jiwa-jiwa nanrapuh pada setiap najidi. Dalam tubuhnya. Apa ada yang salah pikirnya gamang? Kenapa seng pangeran tidak pernah puas dengan segala sesuatu yang terbaik, yang dipersembahkan kepadanya dengan segenap jiwa? Ia yang rucah memang tidak pantas bicara panjang lebar untuk mengungkapkan dalih pembenaran atas nama apapun. Terlebih-lebih membela diri. Wajahnya yang pucat magel itu mengerut kecewa karena tidak diacuhkan sejak kalap murka ditumpahkan kepadanya beberapa saat barusan. Seantipati apapun iat terhadap pemuda bertubuh jerangkong itu, ia mesti terus menyenangkan hati seng pangeran. Maka senyumnya tak boleh menguncup barang sedetik pun. Sebab tidak ada apologi untuknya bila seng pangeran murka. Putra sulung kaisar penguasa Tionggoan itu sangat jauh dari apologetis. Yang mulia. Tanda petik. Pemuda itu kembali memejamkan matanya. Setiap hari. Setiap waktu. Asap bertubah itu telah merangsat tubuhnya. Mendeklinasi otaknya sehingga mengimbesil. Tidak ada sosok tegap berlamina di istana dadu dari seorang putra mahkota pewaris Tunggal Takhtanaga. Semuanya sirna oleh kenikmatan sesaat. Erotisasi babur yang ledak-ledak pada nafsu purba yang membangkitkan birahi ganjil. Seperti epidemi denggi yang menjalar cepat dan mematikan setiap sel-sel darah merah di dalam tubuhnya. Entah berapa bocah perempuan yang telah menjadi korbannya. Yang mulia. Tanda petik. Berengsek. Tiba-tiba pangeran Yuan Renlong mengempaskan culi mariuananya. Ia berdiri dari berbaring. Menggabruk meja kecil di samping ranjang. Sebuah tekan dan cawan parak di atas meja terpelanting dan menumpahkan arak istimewa di dalamnya. Perempuan bertubuh besar itu terlompat karena kaget. Ia seperti lampion kertas yang melempem ciut karena dikoyak air hujan di luar beranda rumah. Secara tidak sengaja panggilannya itu telah mencucu hamarah tanpa alasan pangeran Yuan Renlong. Sepasang pengawal khusus seng pangeran berpaling setelah menatap ke arah yang berlawanan, berjaga-jaga sebagaimana lazimnya untuk mencegah segala kemungkinan su terburuk yang dapat menimpa tuan mereka. Mereka seperti anjing-anjing yang lihai mengendus dan senantiasa setia menjaga majikannya. Kapan kamu dapat menyediakan saya lagi barang segar? Li chan teriak pangeran Yuan Renlong murka. Setiap kalau saya datang, yang kamu sodorkan daging busuk dan bangkai. Cih, kamu pikir saya ini apa? Perempuan gemuk bernama Li chan itu menggelemetar. Maafkan hamba, yang mulia. Tapi, apa yang telah hamba serahkan kepada Anda adalah gadis-gadis perawan terbaik di desanya masing-masing. Apa ledak pangeran Yuan Renlong dengan sepasang mat membola merah? Terbaik kamu bilang. Ampun, yang mulia. Tapi, gadis-gadis itu tidak ada yang berusia di atas 13 tahun. Jangan membantah pangeran Yuan Renlong kembali menggabruk meja sehingga pepontoh di pergelangan tangannya menggemerin cing hebat. Ingat, lain kali jangan sodori saya bangkai busuk begitu. Li chan sudah hampir kelengar. Ampun, yang mulia. Ham hamba paham, hamba paham, balasnya cepat dengan suara tercekat. Hamba tidak akan mengulangi perbuatan hamba yang bodoh ini lagi, yang mulia. Nah, saya tidak mau tahu. Pokoknya, besok kamu sudah harus menyediakan saya gadis cilik sesuai permintaan saya. Bukannya bangkai-bangkai busuk seperti tadi. Kalau sampai besok tidak ada, maka bersiap-siaplah untuk kehilangan kepala. Mengerti bapak baik, yang mulia, angguk Li chan dengan keringat yang menetes dras di sekujur tubuhnya. Hamba akan melaksanakan perintah yang mulia. Hamba tidak akan mengecewakan yang mulia lagi. Hamba pasti akan mencarikan. Gadis-gadis cilik yang jauh lebih cantik. Bagus, seru pangeran Yuan Renlong dengan suara melunak. Nah, sekarang keluarlah. Jangan ganggu saya lagi. Cepat laksanakan perintah saya sebelum saya berubah pikiran. Li chan pamit setelah membungkuk dalam-dalam. Ia berjalan dengan langkah mundur seperti seekor undur-undur sampai di bawah bingkai pintu. Sementara itu pangeran Yuan Renlong melanjutkan madat. Ia berbaring separoh berselonjor di atas ranjang, menikmati asap tuba yang kembali membuai pikirannya sampai melanglang ke negeri penuh bunga. Hari ini memang tidak ada gadis cilik yang menjadi obyek pelampiasan seks seng pangeran. Lima gadis yang telah disodorkan mucikari suhian itu kepadanya tadi ditolaknya mentah-mentah. Salah satu gadis yang baru jalan sepuluh malah dicampakan dan dicakar sampai dadanya yang tanpa gundukan serta baru ditumbuhi puting serupa noktah berwarna kecoklatan itu berdarah. Satu gadis lainnya yang bertubuh ringkih ditendang sampai terjengkang. Salah satu tulang iganya patah. Gadis cilik itu menjerit dan menangis kesakitan, namun tidak lama karena Litshan sudah membekap mulutnya dengan selendang satinnya, dan menyeretnya dengan kero menjambak rambutnya keluar dari kamar seng pangeran. Ketiga gadis cilik lainnya menahan tangis mereka. Keluar perlahan-lahan setelah. Diseret setengah paksa oleh Litshan yang sudah masuk kembali ke kamar seng pangeran. Gadis yang ditendang tadi sudah pingsan. Litshan syualan. Sundal kamu teriaknya tadi ketika menolak gadis-gadis cilik yang rata-rata masih berusia di bawah tiga belas. Binatang apa yang kamu sodorkan kepada saya, hah? Mereka semua bukan orang. Mereka semua babi. Babi. Najis, najis. Pemuda berwajah lesi itu tidak meminati gadis cilik yang telah disiapkan Litshan jauh-jauh hari. Padahal, kelima gadis cilik itu merupakan anak-anak petani yang diculik oleh para suro, orang suruhan Litshan di desa-desa dan dusun-dusun miskin. Mereka adalah anak-anak perawan yang masih kecil-kecil. Selain menculik, kadang-kadang Litshan juga membeli anak-anak gadis itu dengan imbal sekarung beras atau beberapa potong daging babi pada penduduk papa desa miskin yang tengah dilanda busung lapar. Beberapa orang tua memang sengaja menjual anak gadis mereka kepada tuan tanah atau cukong dari kota. Mereka terpaksa melakukan hal itu demi kelangsungan hidup anak gadis mereka sendiri. Tidak jarang di antara mereka mafhum kalau anak gadis mereka kelak akan dijadikan pelacur di suhian dan gadis penghibur di kedai-kedai arak di kota. Tetapi, entah setan apa yang merasuki pikiran pangeran hiwan. Renlong hari ini. Ia tidak suka dan menampik gadis cilik yang masih polos serta belum pula akil balik itu. Masih untung mereka tidak dibunuh di tempat. Biasanya kalau hati seng pangeran sedang riang, maka ia akan membawa pulang gadis-gadis cilik itu dan menempatkan mereka di bungalow salah satu istana dadu. Memanjakan mereka seperti permaisuri. Lalu setelah itu, bila hasrat libidonya yang eksplosif meletup-letup, Maka ia akan mengumpulkan gadis-gadis cilik pilihannya untuk disiksa di sebuah ruang khusus yang telah ia buat sebelumnya. Di sana, satu per satu bocah perempuan itu dicemeti sampai berdarah-darah. Biasanya mereka akan diikat pada sebuah bolide serupa kincir air pada kolam buatan, lalu diputar berpusing timbul tenggelam sampai gadis cilik tersebut menjerit-jerit bahkan sampai pingsan. Perbuatan bejat itu selalu dilakukannya selama berjam-jam sampai ia merasa puas. Dinikmatinya setiap jerit giris dan teriakan kesakitan pada saat cemetinya menyambuk munjung pantat gadis-gadis cilik yang disiksanya tersebut. Ia akan terbahak-bahak kesenangan, jeda sejenak kala merasa lelah lalu minum arak sampai mabuk. Beberapa gadis cilik lainnya diikat pada dinding ruang yang lembab dan basah. Pakaian mereka dirobek pada bagian payudara dan vagina. Setelah puas menyambuk, maka ia akan menjilat-jilat dan menggigit puting. Payudara mereka yang baru tumbuh seperti sepasang jamur kecil. Juga menusuk-nusuk secara vulgar lubang kemaluan gadis-gadis cilik itu dengan jemarinya, bahkan dengan gagang pedang dan gotri-gotri. Di antara mereka biasanya ada yang langsung mati karena kesakitan. Setelah itu, ia akan mengsanggamai jasad gadis cilik yang telah meninggal belum seberapa lama akibat azab dan siksaannya yang biadab. Yang beruntung tidak mati, biasanya akan mengalami pendarahan pada vagina dan anus mereka. Namun biasanya gadis-gadis cilik tersebut tidak dapat bertahan hidup lama. Luka infeksi pada sobekan vagina maupun anus mereka akibatulah pedofilia pangeran Yuan Renlong menjadi penyebab utama kematian. Jasad-jasad gadis cilik itu biasanya dibuang begitu saja di pinggir hutan atau di sungai. Dan hal tersebut telah menjadi rutinitasnya selama bertahun-tahun semenjak menginjak usia akil balik. Toga tanpa batas sebagai pewaris takhta yang digenggamnya seperti mengesahkan setiap tindakannya. Ia tidak peduli seberapa banyak korban dari perbuatan maksiatnya. Ia menghalalkan segala care untuk memuaskan nafsu inferiornya seolah-olah anak-anak gadis yang menjadi korbannya bukan manusia. Setelah itu maka ia mencampakkan mayat-mayat mereka begitu saja di tepi hutan atau dalam sungai. Selang berikutnya, onggokan mayat tersebut akan mendetritus di rangsa belatung. Sebagian lagi akan menjadi santapan binatang buas di hutan. Tabir asap marijuana masih menutupi wajahnya. Sebagian zat hasil oksidasi itu bergelung-geleng serupa ular kahyangan. Beberapa lagi menyerupai halimun okultis yang berangsur membentuk Dewi Rancak di benaknya. Ia menikmati zat adiktif yang menjalari urat-urat syarafnya dengan meti memejam. Imajinasinya leluasa membentuk virtual yang diingininya. Kadang-kadang ia menjadi burung yang bebas terbang di awan-awan. Kadang-kadang ia menjadi seorang kaisar di antara raja-deraja, dan menguasai seluruh dunia dengan segala isinya. Kadang-kadang, ia menjadi penguasa persilatan dengan adikong-adikong di sampingnya. Tetapi ia paling senang memvisualisasikan dirinya menjadi mahluk perkasa serupa gergasi yang dapat menyetubui seribu gadis cilik dalam semalam tanpa mengalami ejakulasi sekalipun. Dari hari ke hari zat adiktif tersebut telah merangsah sel-sel kelabu pada otaknya tanpa disadarinya. Marihuana telah membentuknya menjadi mahluk hipofermia. Akal sehatnya jauh melanglang tanpa arah. Dari waktu ke waktu ia menimbun dosa atas perbuatannya yang jalang. Dari waktu ke waktu ia telah menimbun musuh tanpa disadarinya. Musuh-musuh yang menyimpan kesumat karena olah batilnya yang merenggut. Nyawa-nyawa kecil bagian dari keluarga mereka. Tinggal menunggu waktu saja sampai hari pembalasan itu tiba. Bab 37. Apakah berahi lebih laknat daripada anjing-anjing adikong? Yang menjelati tuanya seng parafernia berangas itu mendetak. Seperti derap-derap kuda dari kejauhan di lorong-lorong kelam kota. Ada kelana menghisap deru. Dari paruh waktu yang tinggal sepenggal hingga maut mengendus serupa pelacak hipokrisi. Kerana baginya adalah hipofermia lapak ajal bagi seng dara. Baoling. Lagi pangeran Yuan Renlong. Adalah gerakan bawah tanah dan maizen bernama perkumpulan naga muda yang hendak membunuh pangeran Yuan Renlong. Sepak terjang putra sulung kaisar Yuan Renzan itu sudah sangat meresahkan masyarakat di pedalaman dan dusun-dusun. Setiap hari terjadi penculikan anak perempuan. Selang. Berikutnya, anak perempuan tersebut diketemukan telah tewas mengenaskan dengan kondisi jasad yang memprihatinkan. Kebanyakan di antara jasad-jasad itu sudah membusuk. Fagina dan Anus mereka robek oleh benda tumpul yang sengaja dirancap untuk meruyak cupu kecil tanpa pubis itu. Saya bersumpah akan membunuh laknat itu atas nama Dewata di langit sumpah tayun berapi-api dengan wajah beringas dan mengeras. Saya akan menghabiskan keturunan Yuan. Saya akan meruntuhkan kekaisaran Yuan. Seorang pemuda berbadan tegap menghampirinya di samping meja usang dalam sebuah rumah tua separoh rubuh yang dijadikan markas mereka selama ini. Beberapa pemuda, bertampang kasar dan bercambang turut melangkah, mendekati tayun yang masih mengepalkan telapak tangannya menahan geram. Ketua ta, apa tindakan kita selanjutnya tanya pemuda berbadan tegap itu. Kita tunggu perintah dari General San Yeu, tayun menjawab diplomatis. Seorang pemuda menyanggah dengan nada tidak sabar. Tapi, kita tidak dapat membiarkan anak-anak perempuan kita menjadi korban terus-menerus, ketua ta. Tayun mengangkat kepalanya, menatap tajam seperti hendak. Menentang mata pemuda berwajah kasar yang menuntut tadi. Pemuda itu hanya membalas menatap sebentar. Hanya sebentar karena ia menundukkan kepalanya dalam-dalam seperti kura-kura yang menyusup dalam karapaksnya setelah melihat binar benci di kedalaman metu ketua perkumpulan naga muda tersebut. Ia tidak berani bersirobok metu dengan tayun yang masih menyisakan amarah berihal ulah tak manusiawi salah satu putra kaisar Yuan Renzan. Sungguh, pemuda berambut gimbal sepinggang itu tidak senang ditantang dengan pertanyaan begitu. Tentu, tentu. Kita tidak dapat membiarkan binatang buas itu berkeliharan, dan memakan korban terus-menerus tanggapnya dengan nada berapi-api. Tapi, kita tidak boleh bertindak gegabah. Kalau tindakan kita tanpa dilandasi rencana terlebih dahulu, itu sama saja dengan mengirim nyawa. Betul, ketua ta. Saya sependapat dengan Anda. Kita harus bersabar sebelum melakukan gerakan penghancuran, timpal salah seorang yang berdiri pada jejeran baris belakang. Ia tampak lebih dewasa meskipun usianya masih sebaya dengan pemuda-pemuda yang hadir dalam pasamuan di rumah separoh rubuh itu. Tayun mengangguk-angguk. Melekuk senyumnya karena berhasil menghimpun kekuatan. Jelata di daerah pedalaman dan dusun-dusun. Juga beberapa ratus anggota keluarga miskin perkotaan untuk melakukan makar terhadap kekaisaran Yuan. Yuan. Siasatnya berhasil. Ia berhasil menebarkan simpati pada klan perkumpulan naga muda sebuah klan hasil bentukannya selama di ibu kota Dadu bersama General San Yeu yang berkendali di belakang layar. Ia pun berhasil menumbuhkan sikapan tipati pada kekaisaran Yuan yang dianggap tiran dan bengis. Kasus tragis pembunuhan korban-korban pedofilia gadis cilik yang dilakukan pangeran Yuan Renlong telah membakar amarah penduduk, dan hal itu mengandili bergabungnya mereka di perkumpulan naga muda. Perkumpulan naga muda memang merupakan kendaraan politik Tayun dan General San Yeu untuk membunuh kaisar Yuan Renzan. Klan tersebut juga setali tiga uang dengan kelompok topeng hitam pimpinan Hong Chan Ching, salah seorang tokoh jelata paling berpengaruh di suku Han. Setelah pasukan pemberontak Han gagal menaklukan ibu kota Dadu dan terpukul mundur oleh prajurit Yuan pimpinan Fa Mulan di Tung Sao, mereka akhirnya menyusun strategi lain untuk melenyapkan Seng Kaisar. Maka dibentuklah sebuah klan yang bergerak klandestin, menyusup di ibu kota Dadu, mengikuti festival Barong Sai, sebagai salah satu peserta Barong Sai, dan menyusun rencana utama untuk membunuh pemimpin tertinggi Tionggoan. Perkumpulan Naga Muda merupakan klan kolaborasi antara rakyat jelata dan perompak ganas kelompok topeng hitam pimpinan Hong Chan Ching. Anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda kampung yang sigap dan bersemangat. Mereka bergabung dengan Sukarla tanpa dipaksa. Tayun membakar hati mereka dengan memaparkan kenyataan-kenyataan miris yang telah dilakukan oleh salah satu keturunan Kaisar Yuan Renzan. Ia juga menebarkan empati kala menyumbangkan dan menyisihkan sejumlah uang klan perkumpulan Naga Muda untuk biaya pemakaman jasad-jasad gadis cilik yang tewas di tangan seorang pedofilia imbesil, sehingga rakyat jelata bersimpati pada klan tersebut. Biaya penguburan tersebut merupakan sumbang sih yang sangat besar bagi rakyat miskin di pedesaan. Pemakaman yang layak merupakan upaya terakhir keluarga korban untuk menghormati almarhumah gadis-gadis cilik tak berdosa tersebut. Dalam setiap acara pemakaman, Tayun selalu hadir. Di sana ia kembali membakar rakyat dengan propaganda anti-pemerintah. Juga sebagai ajang penerimaan anggota baru klan perkumpulan Naga Muda, Tayun sangat cerdik memanfaatkan situasi. Ia memancing di air keruh. Ia tahu, jasus atau prajurit intelijen pemerintah sibuk mengawasi para peserta festival barongsai sehingga tidak menyadari kehadiran klan-klandestin baru yang sudah mengakar di ibu kota Dadu. Mereka juga lebih memusatkan perhatian pada pengawasan di daerah perbatasan saja. Jadi untuk sementara ia dan klan perkumpulan Naga Muda berada pada posisi yang sangat aman. Selain itu ia memilih markas di sudut kota, di sebuah rumah tua tak berpenghuni. Jauh dari pikuk dan aktivitas serbian masyarakat perkotaan. Ketua Ta, saya dengar kabar kalau Pangeran Yuan Renlong sering main ke rumah bordil teratai emas, tidak jauh dari istana Dadu, celetuk seorang pemuda bertubuh kurus dengan penampilan tidak terurus. Bajunya tidak terkancing sehingga dada tipisnya tampak menonjolkan tulang rusuknya yang serupa jeroang. Dari sanalah dia menjemput anak-anak perempuan itu untuk kemudian diboyong ke istana Dadu. Saya sudah tahu itu, Ayang, kata Ta Yun, melirik sekilas ke pemuda ringkih dan kotor itu, lalu menatap bergantian pemuda lain yang berada di deretan terdepan darinya. Setiap minggu dia pasti ke sana. Rupanya, mucikari pemilik Suhian itulah yang menjadi perantara. Dia menyuplai gadis-gadis cilik itu kepada Pangeran Yuan Renlong. Perbuatan itu sungguh keterlaluan. Tapi, jangan khawatir, saudara-saudara. Saya sudah menugaskan beberapa orang metu-metu untuk mengetahui gerakan perempuan jalan itu. Juga dari mana dia mendapatkan gadis-gadis cilik tersebut. Kalau tertangkap tangan, saya pasti akan membunuh dia di tempat. Semua pemuda yang hadir di dalam pasamuan tersebut tampak menganggukan kepala. Beberapa di antara mereka manggut-manggup puas atas jawaban Tayun yang akan menyikapi secara tegas tindakan tak berperi kemanusiaan Pangeran Yuan Renlong. Saya dengar juga, hari ini merupakan jadwal Pangeran Berengsek itu mengunjungi rumah bordil teratai emas, ketua ta, timpal pemuda dekil itu kembali. Ya, saya tahu, anggut Tayun, sengaja mengeraskan suaranya ketika mengatakan tahu tadi. Agaknya ia ingin menegaskan posisi dirinya yang serba tahu kepada anggota-anggota bawahannya, buah dari kadar solipsismenya yang berlebihan. Tapi, kita tidak dapat sembarang bertindak. Di sana, Pangeran Terocoh itu dikawal oleh adikong-adikong tangguh. Lagi pula, ada beberapa puluh prajurit yang menjaga pintu gerbang masuk Suhian. Jadi, tidak mudah menyusup ke sana tanpa perhitungan yang matang dan cermat. Pemuda ceking yang bernama Ayong itu menyanggah. Tapi, bukankah kita dapat menyamar sebagai tamu Suhian atau apalah, ketua ta? Tidak gampang. Tetamu dan pelanggan tetap yang hadir di sana saja diusir jika Pangeran Yuan Renlong hadir di sana. Mereka baru dapat berkunjung lagi saat Pangeran Busuk itu meninggalkan Suhian. Semua minuman ataupun makanan untuk Pangeran Bejat itu diawasi ekstra ketat. Adikong-adikongnya akan mencicipi terlebih dahulu minuman ataupun makanan yang disodorkan kepadanya. Sebelum si cabul itu sendiri menikmati minuman dan makanan itu, Urai Tayun melipat tangannya di dada dengan sikap tengil. Maaf, ketua ta, sergah seorang pemuda yang berwajah kasar dan bercambang tadi. Kalau begitu, selamanya kita tidak akan pernah dapat membunuh Pangeran Berengsek itu. Bukankah hari ini merupakan saat yang tepat untuk membunuh laknat jalang pembunuhan anak-anak perempuan itu? Kalau Anda mengulur-ulur waktu, saya khawatir Pangeran Berengsek itu akan menjadi-jadi merajalalah membunuh anak-anak gadis yang tidak berdosa. Dan, kita tidak pernah akan dapat membunuhnya jika selalu diliputi rasa cemas dan takut. Emosi Tayun mengubun kembali. Digabruknya meja usang di depannya sampai papan meja tersebut patah. Partikel debut tampak mengepul seperti asap dan menabir di depan wajahnya yang memerah. Saya tidak takut. Saya tidak takut. Dia pasti mati di tangan saya teriak Tayun dengan suara mengideofon. Tidak ada yang akan lolos dari tangan saya. Kalian pikir saya tidak geram apa? Kalian pikir saya tidak peduli terhadap tindakan brutal Pangeran Busuk itu? Saya ingin membunuhnya. Saya ingin mencincang-cincang dia. Tapi, belum saatnya. Belum saatnya peserta pesamuan dia membisu. Hanya terdengar derak papan meja yang patah di akhir guntur kalimatnya tadi. Sekarang tak ada yang berani bicara atau menyanggah. Darah muda pemimpin mereka itu kerap meledak-ledak seperti kepundan yang setiap dapat memuntahkan lahar amarah. Dan niat tidak akan segan-segan mendepak anggota-anggotanya yang membangkang, tidak setuju dengan jalan pikirannya. Ambang sunyi tidak berlangsung lama. Ada suara gabrukan pada daun pintu usang di samping tempat pesamuan berlangsung. Seorang pemuda berwajah persegi dengan hidung bercupa besar seperti cingur babi masuk dengan napas terengah-engah di tengah daun pintu yang terpentang. C. Celaka, ketua tasahutnya keras-keras, masuk di ruangan pasamuan. Tayun mencodakan kepalanya setelah menunduk beberapa saat lamanya tadi, menata perpihan papan kayu yang patah oleh gabrukan tinjunya tadi. Disambutnya pemuda yang berbaju kumal dan penuh debu itu. Ada apa? Aseng tanya Tayun tegas dan berwibawa. Pemuda yang bernama Aseng itu menghela napas panjang, berusaha menormalkan suaranya yang menggemeletar. Diruyukkannya mati sesaat sebelum menjawab. Ciyangkok dan Mawing menerobos masuk ke dalam rumah bordil melati emas. Mereka berdua bermaksud membunuh pangeran Yuan Renlong yang hari ini bertandang kesana rahang Tayun mengeras. Gerahamnya menggemeletuk sehingga terdengar seperti derak sisa pada bilah papan meja usang yang patah tadi. Pemuda-pemuda lainnya semakin mendekat, seperti semut yang menyerubungi gula. Kurang ajar tukas Tayun, meletupkan amarahnya yang belum menyurut. Mereka berdua itu sok jagoan. Heh, dipikirnya membunuh pangeran busuk itu semudah membunuh hanjing buluk apa. Lalu, kita harus berbuat apa sekarang? Ketua tatanya Aseng gugup. Tubuhnya masih menggelemetar hebat meski sudah diwajarkannya dengan bersikap tegar. Mereka berdua keras kepala Tayun mengumpat seperti menggumam, otot lehernya mengejang membentuk galur-galur. Hijau serupa sulur daun. Padahal, sudah berkali-kali saya menasehati kalau tindakan kita tidak boleh dilakukan tanpa rencana. Sekarang, mereka malah mengantar nyawa ke hadapan pangeran berengsek itu. Tunggu apalagi seru Tayun mengambil ancang-ancang untuk lari membantu kedua anggotanya yang nekat ingin membunuh pangeran Yuan Renlong. Kita bebaskan mereka dari suhian itu. Kenakan cadar atau topeng hitam kita. Jangan sampai identitas diri kita terbongkar. Cepat. Tayun melompat segesit kijang. Disambarnya senjata trisulanya yang berdiri vertikal menyandar pada dinding kusam di belakangnya. Trisula merupakan senjata andalannya. Tombak panjang bermata tiga itu telah banyak memakan korban di Medan Laga. Masih setia menyertainya dalam serentetan pertempuran. Pemuda yang lainnya ikut setelah mengambil senjata masing-masing. Beberapa puluh pemuda itu menggunakan pedang. Beberapa lagi tombak. Juga golok maupun gada dan kapak. Mereka menghambur keluar dari markas dengan mengenakan pakaian hitam-hitam. Beberapa pemuda langsung melompat di atas kuda masing-masing dan menggebah kuda tersebut dengan sepasang tumit sehingga binatang bernapas kuat itu lari seperti kemukus. Malam gulita jadi riuh oleh derap-derap yang semakin menderas. Tayun mengekor di belakang. Kudanya melangkah lambat namun pasti. Bab 38. Ada aroma kematian. Pada gulita yang merayap congkak melamur terang senandika para eling maka berkuasalah para rana. Di antara bangkai dan malam lalu dewata mengutus fajar. Mengusir angda suram pada malam dan dini hari dengan sorot dan binar matanya yang benderang tetapi roh-roh suroh langit. Dan mahar di kaistana masih bertempur. Di antara bangkai dan malam serta kota yang kobong lantas terang seperti tak bermakna. Sebab siang yang bergelimun gemawan kelam tiap sebentar mencurahkan hujan air mata. Baoling. Kisruh kota pada suatu malam. Tidak ada mimik yang lebih jijik daripada melihat wajah mesumpuak istana dadu itu yang, sepanjang hari hidup berhura-hura menghamburkan dirham untuk mengeksplotasi imajinasi seksualnya. Lebih kotor ketimbang basir sperma kering yang menempel pada reti himen dalam vagina korbannya, serta sisa tinja bercampur nanah darah yang keluar dari anus jasad-jasad gadis cilik yang telah diperkosa lantas dibunuhnya itu. Lebih bau dan busuk dibandingkan liang vagina dan anus jasad-jasad gadis cilik tersebut yang boyak membusuk dirancat batang penis serupa jagung. Juga benda-benda tumpul tanpa nyawa lainnya, yang mengsanggamai gadis-gadis cilik itu sehingga kehilangan nyawa, dan menjadi kadhafer untuk disanggamai kembali oleh makhluk imbesil dari istana dadu tersebut. Lalu pada akhirnya dendam telah membawa dua orang pemuda ke suhian ini. Dan saat ini pula tengah bergulat melawan pengawal-pengawal tangguh istana dadu. Mereka belingsatan seperti sepasang kelelawar yang siap mencabik-cabik mangsanya. Namun keduanya tak berdaya, sebab angin menerbangkan mereka pada arah yang salah, di mana sekumpulan elang siap mematuk dengan paruh dan cakarnya yang tajam. Tombak dan pedang diarahkan pada tubuh rapuh mereka, seperti langkisau yang datang tiba-tiba dan tanpa henti. Tetapi, kedua penyusup dari klan perkumpulan naga muda itu masih gesit berkelit. Mereka sudah terperangkap, dan hanya menggunakan sisa-sisa tenaga mereka untuk bertahan. Pangeran Berengsek Mawing berteriak, berupaya membakar hatinya yang menciut karena terdesak oleh pengawal-pengawal tangguh Pangeran Yuan Renlong yang ternyata memiliki ilmu sila tinggi. Kami bunuh kamu. Wajah Pangeran Yuan Renlong yang pucat semakin melesi. Rileksisasi rutinnya terganggu. Ia hanya terpaku duduk di atas ranjangnya tanpa bicara apa-apa. Culim gading marihuananya tergeletak di papan loteng saat jatuh dari tangannya karena shock. Sama sekali tidak menyangka akan mendapat serangan mendadak, upaya pembunuhan dirinya dari dua orang sinting yang nekat menerobos masuk pagar betis prajurit di dalam Suhian. Gadis-gadis penghibur menjerit-jerit ketakutan. Suasana Suhian melentak oleh hulah dua pemuda yang menerobos masuk hendak membunuh tamu agung Pangeran Yuan Renlong yang bertandang hari ini. Tidak ada gelak tawa para gadis yang mengundang birahi untuk diayuti para lelaki hidung belang. Hasrat syahwat itu mendadak menyulut seperti inereksi pada penis. Semuanya berubah menjadi ketakutan. Sementara itu di luar orang-orang sudah berkerungun di pinggir. Jalan, keluar dari hunian mereka masing-masing. Menyaksikan keributan yang mendadak meriuh di dalam Suhian. Riuh tak galib yang biasanya berasal dari tetamu yang birahi seperti bulbul di bubungan, Mengoak-ngoak berisik meruyak atmosfer malah mencari pasangan betinanya. Ayo, keluar kamu pengecut. Taunya hanya membunuh anak-anak perempuan timpal cilangkok, menjerit dengan suara memarau. Kalau berani hadapi kami. Namun, upaya mereka akhirnya kandas di tengah pertarungan. Emosi dan amarah telah mencelakakan diri mereka sendiri. Upaya balas dendam tanpa rencana malah menghancurkan raga mereka. Ajal kini tinggal sejengkal. Kauruh yang sebatas telah dimatikan oleh bahang yang menggeliat liar di ubun-ubun. Kelinci tak akan pernah menang bila berhadapan langsung dengan harimau. Tetapi hal tersebut telah serupa. Pertarungan tidak seimbang itu hanya akan menambah tetesan darah yang sebentar lagi akan mengotori lantai papan Suhian. Sepasang pengawal tangguh Pangeran Yuan Renlong belum turun tangan. Mereka berdiri dengan sikap santai di depan bingkai pintu Seng Pangeran, dan menyaksikan dari langkan pertarungan hidup mati yang masih berlangsung di lantai bawah. Mereka memang belum perlu turun membantu sebasung prajurit Yuan yang juga memiliki ilmu silat cukup lumayan tersebut. Ciyang Kok dan Mawing memang sudah habis. Hanya roh mereka yang belum menggan berpisah dari badan, dan masih menempel saat cacahan-cacahan pedang dan sodokan-sodokan ujung metu, tombak mengiris otot-otot mereka. Satu sabetan pedang prajurit Yuan sudah menembus trabekulah lengan Mawing. Sementara Ciyang Kok sudah tertusuk tombak di bahu sebelah kanannya. Darah sudah mengucur di mana-mana. Namun ia masih melakukan perlawanan sekedar memperpanjang napas yang masih mengembus lewat sepasang cupu di hidungnya. Kalian adalah anjing-anjing Yuan teriak Mawing, menahan rasa sakit yang menggerogoti lengannya yang mengebas karena telah kehilangan banyak darah. Ia terhuyung dan menyandar pada salah satu dinding Suhian. Sebuah figura prosa beraksara indah terlepas dari dinding oleh-oleng punggungnya yang menggabruk. Figura itu hancur terinjak-injak bersamaan dengan tumbangnya tubuh ringkih Mawing. Satu tusukan tombak telah memboyak otot perutnya. Memburai sebagian ususnya yang menjuntai keluar seperti termatoda dalam genangan lumpur merah. Kepalanya terantuk di lantai, tepat di samping saptin dasar kaligrafi prosa yang sangat indah itu, yang kini lecek dan memburam oleh darah yang berpropulsi dari mulutnya. Matanya menutup sesaat sebelum puisi yang tersalin dalam saptin putih itu membayang lalu berangsur melamur dari benak untuk selama-lamanya. Kemana kah sepasang angsa itu pergi sementara biru air di sungai yang tsezat terus mengalir. Dan kanopi daun bambu yang mekar digigir memanggil-manggiloh, cintaku. Angsa putih nan gemulai. Pagi akan bercerita tanpa elegi dan dendang sukacita. Telah ditiupkan para penggembala lewat serunai bambu kuning. Yang melantun tanpa henti. Di antara kemoning hamparan lalang kemarilah angsa-angsaku. Sebab di sini ada cinta yang platonis. Pemuda itu mengembuskan napasnya yang terakhir dengan wajah separoh menyeringai. Seperti tersenyum dan tenang. Mungkin reaksi sakit yang tak tertahankan. Mungkin juga karena dibuai line estetika yang termaktub dalam lektur prosa itu. Tetapi ia memang telah binasa. Sungguh-sungguh mati dikoyak oleh tombak dan pedang prajurit-prajurit Yuan serupa taringan. Tajam anjing-anjing dan serigala-serigala hutan. Sehingga roh badan halus pergi meninggalkan raganya. Lalu roh tersebut akan melayang-layang entah kemana. Dan tak akan pernah kembali pada tubuh kasarnya yang rusak oleh pertempuran barusan. Mawing teriak Ciyangkok saat melihat Mawing tergeletak dan terbujur mati di salah satu sudut Suhian. Namun teriakannya terhenti oleh sabetan pedang yang kembali meruyak dadanya. Tubuhnya limbung. Tetapi ia tidak mau terkapar, dan tetap bertahan berdiri meskipun prajurit-prajurit Yuan terus menebas-nebaskan pedang mereka ke punggungnya. Ia mati berdiri dengan pedang yang menyanggah tubuhnya. Matanya terbuka. Tidak menutup. Seolah-olah sebuah penegasan bahwa ia tidak pernah kalah dalam pertempuran ini meskipun rohnya telah pula berpulang ke langit, dan Seng Dewa Kematian telah mencatat namanya dalam Loh Batu sebagai salah satu penghuni akhirat. Setelah mengetahui kedua penyerang misterius itu tewas di tempat dari kedua pengawal tangguhnya, maka Pangeran Yuan Renlong memberanikan diri keluar dari kamarnya. Di atas langkan loteng ia melihat ke bawah. Kedua pemuda yang hendak membunuhnya sudah mati dengan tubuh tercabik-cabik. Lalu seperti harimau yang mengaum, ia berteriak seolah. Mengekspresikan kegembiraannya atas terbunuhnya pemuda-pemuda yang ingin menghabisi nyawanya. Cepat panggil Li Chuan. Panggil dia menghadap saya, dan penggal kepalanya di hadapan saya. Tak lama setelah mengeluarkan perintah dengan nada gusar, Mucikari pemilik Suhian itu pun terdengar menjerit-jerit ketakutan. Ia meratap seperti seorang ibu yang ditinggal mati anak tunggalnya. Empat orang prajurit Yuan bertubuh besar seketika mematuhi perintah tuannya tersebut. Mereka melangkah dengan sigap ke arah suara tangisan itu. Li Chuan menggigil ketakutan di bawah salah satu meja seperti seekor tikus gurun yang bersembunyi dari puluhan ekor ular kobra yang hendak mematuhnya. Dua orang prajurit Yuan tampak menyeret dengan kasar perempuan bertubuh besar itu supaya keluar dari kolong meja. Masing-masing prajurit Yuan itu memegang satu lengan Mucikari Suhian tersebut. Dua prajurit lainnya mengikuti dari belakang. Tubuh Li Chuan yang bergelam birt tampak serupa babi yang mengiut-ngiut mencium aroma kematian dari golok penjagal. Ia diseret jauh sampai di tengah ruang. Di sana ia diberdirikan. Setelah tegap berdiri, tungkai kaki dan punggungnya ditendang agar memosisi melutut di hadapan pangeran Yuan Renlong, yang berdiri dengan sikap jumawa di atas langkan loteng. Ampun, yang mulia. Ampun. Ham hamba tidak menduga kalau hari ini ada penyusup yang masuk dan hendak membunuh Anda sahut Li Chuan terbata-bata. Alasan mati. Kamu bertanggung jawab atas serangan terhadap saya hari ini. Kamu tidak becus mengawasi tempat ini teriak pangeran Yuan Renlong sembelari berkacak pinggang. Kamu harus menerima sanksi berat atas upaya pembunuhan diri saya tadi itu. Li Chuan meraung-raung ketakutan sampai celananya membasah oleh hurinnya sendiri. Tetapi yang mulia. Tanda petik. Prajurit, seru pangeran Yuan Renlong tanpa belas kasihan. Penggal kepalanya. Lalu satu sabetan pedang telah memisahkan kepala perempuan itu dari badannya. Kepalanya jatuh menggelicir seperti buah kelapa tua, menggelinding melewati kaki-kaki kursi, dan berhenti kalah membentur salah satu kaki meja di sisi dinding. Darah yang mengalir kental dari pangkal lehernya yang terpenggal serupa kuah bubur kacang merah, selajim makanan yang biasa disantap para prajurit Yuan di medan pertempuran. Gantung kedua mayat anjing-anjing hon itu di tengah kota perintah pangeran Yuan Renlong bengis. Supaya mereka semua tahu, apa akibatnya bila coba-coba melawan saya siap, yang mulia teriak adikong-adikong itu serempak. Pangeran Yuan Renlong tertawa terbahak-bahak seperti anak kecil yang asik dengan sebuah permainan. Lantas, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa, ia kembali masuk ke dalam kamarnya. Berbaring dan melanjutkan memadat. Para prajurit Yuan segera membersihkan Suhian. Lalu mereka menggantung kedua mayat pemuda Han itu di balai kota setelah membuang tubuh dan kepala Litshan di pinggir hutan. Tempat biasanya mereka membuang mayat-mayat gadis cilik yang telah diperkosa dan dibunuh oleh pangeran Yuan Renlong. Bab 39 Duhai Seng Jelita Putri Yuan Ren Xie yang diukir Seng Malam serupa lektor prosa di atas satin tersenyumlah. Sebab kembang pada taman telah memekar jangan kuncupkan riang. Serupa tembang lana pararana. Baoling Duhai Seng Jelita Ong Chen Hwa Aternganga Dirinya lah yang pertama-tama melihat dan mendapati kedua mayat sahabatnya itu tergantung. Di balai kota Kedua jasad anggota klan perkumpulan naga muda tersebut nyaris tidak berbentuk lagi serupa daging babi asap. Keduanya tergantung dengan tubuh telanjang di dua pilar tiang kayu setinggi 15 kaki. Badan mereka tergantung pada temali yang mengikat di pangkal leher. Dan pada masing-masing tubuh yang mulai melebam dan membiru itu ada secari kain putih yang bertulisan, Anjing-anjing hutan. Mati serupa bangkai akibat melawan yuan. Tergantung di antara selangkangan masing-masing jasad itu. Terikat pada pangkal pelir masing-masing mayat tersebut. Air matanya menitik. Kudanya menyampir di samping dinding sebuah rumah tua. Sahabat-sahabatnya yang lain tiba tidak lama setelah ia berusaha ke tempat mayat-mayat itu digantung, di antara luberan manusia yang menyaksikan dari bawah. Tetapi langkahnya tertahan. Ada tangan tegap yang sigap menghentikan niatnya untuk membebaskan mayat-mayat siangkok dan mawing yang tergantung tidak jauh dari tempatnya berada. Jangan gegabah teriak seseorang di belakangnya. Ong Chen Hwa menyahut tanpa memalingkan wajah. Ia sudah tahu simpunya suara. Tapi, kita tidak dapat membiarkan pangeran berengsek itu menginjak-injak harga diri kita sebagai bangsa Han, ketua Ta. Ta Yun mengibaskan tangannya setelah melepas cekalannya pada bahu pemuda bermata bola itu. Persetan dengan harga diri kalau pada akhirnya kita semua akan mati konyol. Ingat, jangan mengulangi kesalahan siangkok dan mawing tapi, saya tidak dapat membiarkan jasad-jasad mereka digantung terus-menerus di atas sana, dan sebentar lagi pasti akan membusuk. Saya juga tidak ingin hal itu terjadi. Tapi kalau kamu maju ke depan, maka kamu akan masuk perangkap mereka. Kamu akan mencelakakan kita semua kalau sampai tertangkap. Mati pun saya rela, ketua Ta. Bukan persoalan mati atau hidup, AHWA. Tapi, ini menyangkut keselamatan semua anggota klan perkumpulan naga muda. Tahu apa akibatnya kalau kamu tertangkap. Kamu akan disiksa sampai mengaku dan membeber semua nama anggota klan kita. Bukan saja anggota barongsai kita akan dicekal, tapi kita semua juga akan dipenggal. Ini kesalahan kita, ketua taseru Ongchen HWA menentang. Kita terlalu lamban menyelamatkan mereka. Tayun mengepalkan tangannya. Bukan kesalahan kita. Semua itu merupakan kesalahan mereka. Ciankok dan mawinglah bertindak tanpa perhitungan. Mereka tidak pernah berkonsultasi kepada klan perkumpulan naga muda kalau akan menyerang. Pangeran Iwan Renlong di rumah bordil melatih emas hari ini tapi... Tanda petik. Bersabarlah, AHWA, hibur Tayun, menepuk-nekpuk pun tak salah satu anggotanya. Saat ini kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan mereka. Menjelang festival barongsai, prajurit Iwan memang telah disiagakan untuk berjaga-jaga. Mereka terlalu banyak dan tampak berkeliaran di mana-mana. Rupanya kita harus menyusun siasat baru untuk dapat membunuh pangeran berengsek itu. Ciankok dan mawing merupakan tumbal. Mudah-mudahan kesalahan yang menyebabkan kematian mereka, dapat kita tebus dengan memenggal kepala pangeran berengsek itu di kemudian hari. Ong Cian HWA mengangguk mafhum. Emosinya sedikit meredah. Benaknya yang tadi dipenuhi amarah berangsur menjernih. Apalah yang disampaikan pemimpin klan perkumpulan naga muda tersebut memang benar. Mereka tidak boleh bertindak sembarangan atau kematian dan nyawa yang sia-sia menjadi taruhannya.